Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Musa itu debat dengan Nabi Adam terkenal cerdaslah tetap kalah ya orang kalah jadi Nabi Musa ya cerdas jadi pertama cuma yang mati itu yang dilabrak itu Nabi Adam di dalam alam momo angkel karena ini kan harus tahu disiksa firan pelayan lorakabah lah berbicara ini ya Adam ya abalbasar jeneng itu Bapak Iman Musa tapi antara yang akhruz tanda seminal jernati wa asyikaitahum gara-gara jeneng yang salah akhirnya anak turun ini sudah berbicara akhirnya lorakabah utang barang macam-macam enggak ada ada BPKB semacam-macam lah coro jeneng rasalah usaha anak turunnya jernat lahirnya suarga itu kan aman sentuh tapi gara-gara jeneng salah akhirnya lahirnya bumi ada PHK ada ada UMR macam-macam kan sampai mangan yang tidak menonton kenapa? UMR apa-apa sampai mangan yang tidak ada BPKB itu kan ribet ngerti ini kan sampai Nabi Adam seperti ya Musa antakalimu aku itu kalimu bukankah anda belajar di Taurat yang sebelumnya ada Nabi tidak ada ya aku itu ditulis itu seduruhnya salah beberapa puluh tahun empat puluh tahun sebelum aku digawih itu tidak bisa ditulis kalau skenario ini aku salah terus di dapak bumi terus ini bumi tidak bisa rusak Allah mengutus poro Nabi skenario Allah itu gagal kehabin aku ribu ini suharkum aku rabutah Nabi rabutah kuil barang itu berarti disini salah aku bisa catatannya ya disini catatannya lah ya aku ada salah ada pengikiran tapi salah ya aku ada jadi jadi ilmu macam-macam jadi jadi aku turuh ijtihati melalui mam syafi'i menghindari fitnah alasannya Nabi Muhammad ya hijrah tidak selalu menghadapi musuh nyatanya dipindah di putih yasri kalau musuh untuk adepi terus kadang kesel kemudian kadang-kadang indah barang ada fitnah kadang-kadang apa indah mulanya ada penyakit kebakebril dari Nabi banyak mirip tapi tidak ada yang ada yang mirip tapi tidak ada bumi banyak orang saya dina Umar ada penyakit menular dari Melayu dina sahabat sahabat ini kan kagak penyakit Melayu berarti Melayu yang kodok kodok saya dina Umar nafir min kodarillah ilah kodarillah aku melayu dikodok pengeras berdoa 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 nafir min kodarillah ilah kodarillah min kodahillah ilah kodok ilah jadi aku melayu ini kodok kodari apa pas repot pinter 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 apa kandah jadi Yes Yes Malikum mulanya Abu Nawas itu uang paling manfaat ini jadi ini kondor pasar bahwa anak akhna min Allah orang juga pengirannya juga aku orang seneng kontroversi nomor itu anak akrahul haqqa wawqibul batin aku paling gak seneng ambik barang batin akhirnya sengisau mbak sengisau roh tebaanku tak kaya hadiah tapi gak sengirai aku punya hadiah aku akhirnya hadiah itu melok nebak padahal rocon akhirnya di cerita pengeran radianak radibuju ya radihutang aku radianak radibuju sengsara becara terus dia meniwa anak rohul haqqo aku seneng barang haqqo aneh barang haqqo aku seneng jadi dalil al mautu haq wan naruh haqq jari mudir-mudir annaruh haqq sengsara ngerokok maksudnya aku seneng barang haqq maksudnya kan almohtu haq wan naruh haqq aku seneng mati sengsara ngerokok sengsara aku seneng barang batil wedoan mainan barang batil aku seneng terus sengsara rindrasit mending anak ikur aku bedok aku barang lagi akhirnya itu hadiah jadi di isi zaman khalifah harun rasid ada abunawas setukang guru-guru tebak-tebak ilmiah tapi orang marik inter karena ngeron cerita pun kalau gadah kitab jadi abunawas itu panjang cerdas abunawas di ini papat ayo jadi gelas itu putih bersih terus diisi banyu bersih orang yang yang awal banyu darah banyu tanpa gelas yang bergerak gelas darah tanpa banyu jadi makam itu itu campur jadap jadap campur red jadi itu kelas berat ini terkenal terkenal gara-gara harin rosa itu tahu melaku melaku dilalah roh amati pas adus ketok kegeri berambut harin rosa itu orang soleh zino rawani razino kepingin terus rosa turu orang rosa turu ya cerita ya rosa turu ngudang penyair sehingga nurok aku tak bayar akhirnya kuwafi aku cerita asik akhirnya sejam aku pecat kemudian yang cerita asik akhirnya asik dipecat terakhir abunawas mulai setengah telus ngantong setengah telus cerita saya abunawas aku ceritanya bini satu ini semut ini melebu penasaran bagi barang jadap mampu ke atas curge terus medal barang medal merosok penelitian jadap tuntas melebut balik barang melebut mampu medal balik merosok jadap tuntas melebut balik oh asik turu 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 kan menang pokoknya yang bisa ngasih turu menang barang turu tiga hadiah mereka kasih itu tapi terakhir barang tiga hadiah tiang lah kalau orang itu ayo kongguri itu malah marih harus terus mau pikiran itu saya saya ngeceng aku mboten semenjak itu terkenal wali preman itu terkenal wali mereka mengerti yang terjadi dalam istana itu harus dimitos mboten nasib apa aku ngerti ngerti sairan ilahi lastu lili firida usina ahlan dini spad yang aku nge 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 nasib apa Indonesia yang berpujian ilahi lastu jari ini nge 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 hubungannya dari pengirannya sudah dhati kesti kalau bus warga kita buatan pantas tapi wala aku ala naril jahim pun rokok buatan ku aneh kusus pikiran ngajak angel dok kalau menebun suarga rapantes ilahi lastu lili firdausi ahlan kalau ini buatan pantas menebun suarga tapi wala aku ala naril jahim menebun rokok rakua terus ini pokoknya dusau kulang kakadah tapi sempurannya jenian kalah kakadah mulai nuntut nuntut mulai dusau kakadah sempurannya jenian kalah kalah kakadah 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 terus mbukusir lah tetap berikut terus kakadah kakadah menebun kakadah kakadah wala hasil nabi mati susah perkara ini serantik ngamal kakadah anak-anak aku ngamalku mau nyalakan islam jadi seurip-urip kakadah saya kakadah mati saya harus kakadah mulai kakadah aku tetap ngamal gembokku di pintu itu gede gembok karena orang 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 gembok di pintu gede gembok itu itu terakhir ramal ini nanti 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 wasiat ini ada kapan bekas jadi orang ditakai malaikat kalau tidak ditakai ini sudah lama masih ditanya kakadah berkakadah apa tegas parah ini tadi ini ini bayangkan sangking lamanya bodoni airun rosit nganti bayangkan bisa bodoni malaikat semacam-macam itu mati kancing nabi itu mati cintan kancing nabi itu ilmunya niru Seidina Umar cuma Umar lue lue hape masyarakat abunawas melayu ada hutan terus diwam orang ya abunawas hutan rahmat di pengirahan melayu berarti melayu rahmat jadi bang tidak tidak rahmat parah abunawas parah pokoknya ilmu runtuh ini berbeda runtuh rusak ya orang menang tapi sarap tapi orang pintar berarti melayu melayu sanggok rahmat abunawas jadi bang idha idha rahmat jadi mati kaji nabi macam-macam tapi ini itu lucu lucu no aiman ini itu fiktif abunawas itu sebagian ceritanya fiktif kalau no aiman itu nyata saya punya kitab nizaku rasulillah kaji nabi no aiman sohabat ansur paling seneng kaji seneng ini mabuk dia mabuk mabuk dia ngeflay sohabat ini tiap mabuk dicilit nabi diduduki sohabat di wala pulau mereka tidak mabuk diduduk tapi tetap mabuk ini seneng ini tidak ada makanan makanan enak diatur nabi saya dengan yang dagangan nabi nabi rasulullah yang dari dar kutubaya roj manganto itu itu sekelakuan itu yang digaid oleh imam mabuk ahli sunnah ketika sohabat domas no nu aiman ma aksar romayuk tabih alihkala anhat uwah kue cik seneng akali nabi seneng minum kue dilak nanti pengiran terus nabi dawuh latal anuh rasulullah kejagaman mengatakan aiman ini seneng Allah dan seneng rasul semenjak itu ahli sunnah berpendapat maksiyah tidak menghalangi orang oleh seneng Allah dan rasul karena orang rapati sholat atonan seneng maulitan itu orang maksiyah oleh seneng gajeng itu sama ahli sunnah no aiman tua 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 tapi nakal itu kurban itu saya dina usman ini itu dikatakan itkhaf sara ikhyan ada orang makhromah ini sepuh sepuh dorir sepuh dorir dorir meripat pijak ini masjid itu sangking pasir dorir itu masjid ke dunggu ini ayinal hamam ayinal hamam taylata kundi buah yang tengah masjid apa masjid di bengok bengok itu masjid di bengok digandeng dorir ilal hamam di gandeng digandeng itu mau gang piro malah ngulia pas nasi sayyidina usman pas siku sayyidina usman amir al-mu'minin was presiden barang doi 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 amir al-mu'minin ya bulu alai hid doi amir al-mu'minin doi 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 ngomong-ngomong siapa yang duduk aku pancet aku ingin ketemu dia, aku tidak ketemu sampai tidak duduk aku itu dituntun pas Sayyidina Usman sholat itu loh jenis-jenis masih duduk aku enggak nakal ngantin aku ingin ketemu kalau yang pertama dia duduk, kalau yang kedua itu malah menuduk Sayyidina Usman jadi pertama mencet, kedua menuduk Sayyidina Usman kalau dianggap Sayyidina Usman? jadi ini cerita jadi saya ingin ada orang ngalim-ngalim seneng orang lucu ada orang seneng maulidan tapi tak tunan kadang-kadang ngerapati sholat terus kebanyakan orang sholatnya dosa senengnya rasa lara kalau ngerapati sholat itu seneng nabi orang-orang yang mendingin ya rasulat itu salah, seneng nabi bener saya ingin mendapatkan bapak-bapak itu seneng marung marung itu warung-warung kadang membedakan rokan kadang dikritik kiai kiai kok marung itu membedakan rokan jadi bapak ini berpikir dengan adul kedangguran adul barangnya walaupun repot jadi bapak itu cari bapak itu kalau bapak itu nanti di dawi keliru kiai cari aku tidak yakin orang itu tidak zino tidak adul lawaknya berarti apa piye-piye ini adul gedang goreng adul teh itu menunjukkan rasa maling kepingin dagang yang halal anut nabi untuk rezeki kok halal adul pecel, adul nasi goreng soal ini rapati menutupi aorot rokan itu seorang narkur urusan itu seorang pepeh aorotera bener terus haram dagangannya pepeh aorotera bener haram macam maulid seorang rusak kebe kiai raikhlas tidak usah mulang berarti orang goblok kebe seorang ngaji raikhlas tidak usah ngaji wah ya tutup saya mau bawaan teman nah itu bergantung dari imam wehzali ada iman tukang mabu itu disifati nabi senang Allah dan rasul padahal ini tukang mabu artinya ini maksiat yoseun perkara senang Allah dan rasul yoseun akhir kamu tidak bisa orang sempurna kamu tidak senang Allah itu perfect itu sempurna tidak tahu maksiat tidak tahu zino tidak tahu maling tidak tahu ngerasani orang tidak tahu makan dunia yang orang halal dunia yang halal ini dunia itu karena harus ada tidak jamin udang kalau langit maksiat itu ada ada yang lewat ada ada yang kondi kawiannya cina berarti itu juga kawiannya cina kawiannya non muslim maksudnya kalau orang ekstrim kawiannya amerika berarti bayar pajak nanti pajaknya pakai senjata untuk membunuh orang palestina lah habis ya Tara ini pedagangnya non muslim kok berarti ini dibangun gereja berarti kita memberi kontribusi ayo apa nah contoh apa ayo bisa jadah kawiannya cina kawiannya itu halal maksiat itu jadah kawiannya kawiannya cina anak cina ini kafir kristen dia membeli transaksi nanti labanya dipakai apa bangun kerja harang jadi esok suci jadi halal jaman tidak bisa dari mamhuzali halal paling halal sampai zaman akhir pokoknya banyu ke langit ceplok terus mangap ada ada itu langsung mangap ya dan tidak tidak itu biasa itu jadi menunjukkan terus ulama-ulama yang yang disifat yang itu ini kita kita bahwa iscilla maka kita bisa nyelok-nyelok kalau kita tukang usir maulidan kok tontonan gua seolah senang nabi, senang nabi ku dukapi taqwa, minyaan wah ya orang ini, orang yang segera orang yang aturan anak gua mau cerita, anak gua ini senang habib jadi gua ini gak ada seger mana gitu anak gua, sakru ini anak gua juga yang macem-macem itu, gua takut itu yang gua takut itu, gua takut itu, gua takut itu, gua takut itu gua takut itu, gua takut itu rohwae dalilewang premanoleh maulidan malah cerita di internet ini bener-bener, tapi kata-kata cerita jadi di internet itu Sayyid Muhammad Alawi itu nanti kasef kasef, semua itu ngerti perso rasulullah rasulullah ini itu pertamawatan aswidah, aswidah itu sekelompok orang banyak terus takut itu, manhum ya rasulullah hum al muhajirun terus ada aswidah kasih roh, manhum ya rasulullah hum al ansar manhum ya rasulullah hum ahlul arak baru yang fara'e itu waru'ahu aswidatan kasih roh, aksar wa aksar terus, terus Sayyid Muhammad takut, manhum ya rasulullah hum ahlu indonesia, ini orang Indonesia itu, waaah gitu cari kiai yang pidato, yang kiai yang ceritanya itu kenapa aku paling agak, karena rasulullah melakuk maulidan hahaha itu semua, jadi gua mau cerita, jadi orang yang elek itu yang elek, itu yang pas bikin lagunya elek, tapi rasul dikejah waaah ila Allah wa rasulullah, bukti ini Allah yang manggil kuliah ibadiyah lazina asrafu ala anfusihim la taqnato mirrohmadillah terus, kanji nabi na'anowang maksudna nu'aiman dawe nabi latal anuhu fa'innahu yukhi buwaha wa rasulullah jauh geman kelahan hati nu'aiman biaya biaya seneng Allah dan rasulullah ini sama sekali2 kita bertanyakanlah ini 보세요, orang yang biasa lesалime mencid ikut bersife nilai alatḥ kalau dalam hal ini Kamu akan kenyataan nilai alatmpil itu kayak apa, many us Staat ada yang bagaimana, dia berbac dunia nilai dalam alat pengguma tong kompernya, jadi mesinnya orang umar the way na'anval itu sekerja maka seneng colom keasma aku seneng slber awak nabi, tapi atau tidak ihnaks TRF misalnya orang yang minum, orang lainnya misalnya orang lainnya, orang lainnya, orang lain lainnya orang lainnya, orang lainnya, orang lainnya kaya bingung tapi bingung kadang kan premen-premen masih tuh kan premen di perabatan gak gelap, pokoknya ada reasonannya orang lagi jadi premennya ya seputar lagi karena dia bingung jadi misalnya orang yang 반ang dan China dan juga tebak-tebak orang nembi Musa ngalamin itu orang soleh calon nabi dipakani Fir'aun Musa itu ramahkan dunia orang soleh dunia itu pengiran Fir'aun itu ngaku pengiran saat cili-cili di rumah tidak aku fasilitasi Fir'aun jadi nabi nabi Muhammad difasilitasi Abu Lahab jadi nabi cili-cili di rumah itu santri apa Abu Lahab ayo kita tarik takok si rumah kanji nabi dan apa Muhammad itu apa Abu Lahab enggak jawablah enggak ada yang suci namanya ada Imam Fasulbari kalau jahat ngomongan orang sufi pakanan kudu halal berlebihan tidak bisa ngomong cara hukum pakanan wajib halal ngomongan itu tidak bisa berlebihan barang kok haram jadi ini nisik Allah tidak ada peringatan ada nabi Muhammad di rumah Fir'aun nabi Muhammad di rumah ini kan ada yang takok nah hukumnya juga ya hukumnya juga seperti yang hukumnya nah cara pengeran ya orang halal orang yang haram tenang aja pengeran cara pengeran kalau ikutis muda kalau kasihinan dipakai dunia nebulah jadi apa dunia nebulah dunia aku ya pengeran sehingga wajib tenang aja tapi ngusah kok di rumah dunia nebulah Fir'aun apa jadi apa dunia nebulah dunia aku selesai kan karena kisah ini untuk proposal duit di operat jelas ya insya Allah ya halal ya sanggup yang ada terus kok repot tapi muka-muka halal misalnya kalau hukum halal keberatan yang sufi-sufi muka-muka itu dunia ini pengeran masa itu dunia ini masa peripot ya dunia ini pengeran ada dunia ini Amerika ada dunia ini Indonesia ada dunia ini setia ada dunia ini 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 ini penting kalau aku aturakan jadi aku madhab sufi aku tercerabut aku taruh jadi aku sufi aku bayangkan orang dia tapi orang dia taruh musa dimaki-maki alam merupakan walidaw wala merupakan aku cili tak rumat aku tak pakaian aku fasilitas aku aku nabi Muhammad di rumah apalah dia ada pengeran keresah Allah keresah apa apa Musa Samiri malah di rumah Jebrel tapi jadi berdua ini masalah-masalah saya semuanya semuanya sama Allah wa ilah wa filah yang yakin dunia yang mempengar apa sebetulnya dia nyolong korupsi soal pakanan-pakanan orang yang kita pengar biasa biasa dari Abu Hassan Asadili aku ingin dunia Islam tapi ingin dunia pendeta Islam itu dunia bisa dikhalal tidak ketauhid itu tidak ada pengera yang sufi itu makan barang haram diakali barang ini masyur Raden Asnawi ada Cina karena dia revolusi Cina ada Cina ingin mempermalukan dia beliau diuntung Pak Kanan itu celeng dengan babi bareng-bareng makan lagi Pak Yahya tahu yang anda makan di depan umum santri-santri tidak yang saya sugotkan daging babi dengan daging celeng Raden Asnawi mengalami Alhamdulillah Alhamdulillah ya Cik saya tidak tahu tidak bodoh tidak makan yang anda berbentur bodoh dengan barang di depan umum berasanya babi kalau cik cik beliau malu ternyata berbeda Alhamdulillah yang anda pengirahan berbentur berbentur saya makan tidak 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 halal berbentur 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 mas mengakali orang ini seripot paham yaitu abunawas sholat sholat jana azah tetap rukuk tetap sujud ini saya blokir raka rukuk abunawas lalih berbentur abunawas sholat jana azah mulai modelanya berbentur berbentur aku suruh kabar ke pengirahan dosa ini bapakmu agak banget tapi untuk menyelesaikan ini sholatnya aku tidak berbentur 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 orang rukuk orang sujud ini keluarganya protes ya abunawas kenapa ini tidak spesial kalau tidak ada tidak ada rukuk tidak ada sujud ini ringan disana bapak sepenuh akhirnya berbentur sholat itu tidak rukuk sudah senang berarti ringan padahal berbentur itu sarap-sarap itu sering saya masih seperti 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 terkenal mereka seorang berfikiran berbentur terus jama'ah menyesal baru itu sholat apa sholat tidak menyesal sejajar santri dalam jaman orang orang si aku sholat isyak mungkin semua seniman-seniman saya semuanya tapi ini dia ingin maju itu saya mengumpulkan sohajt itu dia bilang saya lihat saya ingin mau jadinya ya saya juga bapak anak ceritaku santrisnya itu hahaha saya sendiri itu,kanca-kanca nih bapak itu,keh-kancahnya bapak itu kecualangan di Malaysia ini anak tamu,di calang anak tamu cacilik umur 1 tahun,2 tahun termasuk itu Bisri barang ini tapi yang parah, yang ditunggu, 6 kilo orang tua ini bingung, nangis semula, terus diternak diternak maturnumnya rakaruan, maturnumnya kan, terus gawani beras dua jadi harus mengakali, dimaturnumnya untuk dua tapi alasan, gak, ya ngomong, ambil santri, lu mau ngerti ini diakali jadi maksudnya, lu mau ngerti ini apa jajal mulai awal, gua beras, ayo rata kenek parah, jadi nabi seni, nabi musa ini gue katakan nabi seni, nabi musa itu paling alami di bedak fir'on, ya di melayu barang melayu ketemu cahaya lorong, di lalai, itu ninggurino no angin angin boras, pokoknya angin rosikil, nabi rosikil ya nabi musa yang mana ya roh putih bareng, pokoknya nabi musa tapi di sini nabi terus tobat, dikai melaku guriku waj karena ini nabi syueb diaturi putri ini nabi musa ini ku tiang inna khairah manis tak jertal kawiyul amin, sehingga bakal jengan siwa tiang kuat, terus kena dipercaya nabi musa itu tidak senang, nabi musa tidak senang malah cahaya lorong melaku guriku ini tapi biebe kan tahu roh ya nabi musa ini, biebe tahu roh ya nabi musa ini jadi nabi musa itu separah dengan tetapi itu jadi nabi kebanggaan ini bani apa? israel, mulai nabi kudur roh akhirnya orang yahudi selalu memperbandingkan tobatin kaum nabi musa, kalian tobatin kaum nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kudur roh aku ini saat mengajikan tafsir oleh omahku ini saat ayat walau anna kata bena alihim anik ketulu anfusakum awi khurujumin diharikum mafa'aluhu illa kalilumin mereka orang yahudi medinah menyebabkan orang sohabat umat muhammad itu cahaya orang dosa untuk dibatuh istighfar walau annahum izzolamu anfusahum walau annafusakum walau annafusakum walau annafusakum walau annafusakum jadi tawabatnya umatnya nabi misalnya cahaya itu macem-macem itu mau istighfar bodoh ini orang ya tawabatnya mau balik nanti nanti jadi orang yahudi ini ada ajarannya muhammad itu kalah dari ajarannya nabi musa kaum nabi musa ini yang tawabat dipatahkan karena kaum nabi musa kalau ada salah nyembahan tak pedet faktu luan anfusakum walau annafusakum walau annafusakum 50 ini ada ubat kalau istighfarin ceritanya menarik istighfar ini luwih apik tinimbang tobat kudu matenya awal ini melalui astaghfirullah kalau nyungun 10 Agustus itu tapi kalau gue ini gue seneng umati umat unmarhumah umatku umat yang diwelasi tobatnya mau cukup laman nabimu saat tobatnya faktur anfusaku melalui ayat itu seurut walau annahum idhulamu anfusamu jauhka fastawfarullah wa fastawfarullahumur rasul wa tawabar wa tawabar terus walau anna katapna alihim itu nunjuknya tobatnya umatnya nabimu cukup istighfar soal zino ada rajam maling ada diketok tangannya itu laporan hakim orang ini semoga tobatnya mari mari, marini, terus tobat Mereka ma'is itu pas ngaku Zina Mereka nabi minggu pengpapat Kau rawasa lapor langsung Tepat Cuma nanti lapor, hakim wajib melakukan Raja Tapi misalnya lapor langsung tepat kan Orang-orang ulama Sarati orang Zina nyolong Tepatnya kuduh Lapor hakim Faham ya maksud Kau langsung tepat Kau langsung tepat Mereka pinter-pinter orang Yahudi Mereka sayyidina Umar Bareng kru wajatiku Terus marahnya orang Yahudi Aku sumpahnya pengeran Tepatku dihutus Muhammad Dihutus Rasulullah Kau matahin Yahwaku Tak matahin Yahwaku Soalnya suhabatnya marahnya ulama Yahudi Tandanya berdua Yahudi Tepatku nabi minggu Kau matahin Yahwaku Tak matahin Yahwaku Seakhirnya nabi ngintikan Wahum al-Qalil Maksudnya ma'fa'aluhu illa qalilum Maksudnya Maksudnya jadi matahin nabi Sekiranya raksasok suci Carau kuwet dikandani Kau matahin Yahwaku Masih orang tahu sugelah Terberat Lah itu berarti matahin nabi Istighfarnya sejak dorah gelam Setengah papat ya turuh Istighfar malah jam setengah pohon Nggak isok-isok Di lapangan bisa Rame bisa Ini berdalil ini orang Seperti yang ada Tapi ada dalil-dalil Dalam dalil-dalil Bila asari Humya stafiron Waktu sakur itu Sakur itu waktu sakur Setengah papat Setengah sanggah Yang apa itu Gitu orang Gitu orang Gitu orang Ya sudah usah Gede Dalil-dalil Nanti Barang apa Dalil-dalilan Ya apa Pasirnya Tengah papat Semuanya Bagaimana 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 Istighfar Yang Misalnya Istighfar Gupra Yang Bagaimana Tengah Niat Siar Niat Siar terima kasih tidak terima kasih terima kasih hubungan Nabi tapi nabi tapi yang nabi karena mungkin terima kasih kalau menurut Bung Suara acara esetan terima kasih kalau menurut mereka terus ada akan ke acara esetan istighfar itu apa? sehingga di sini mereka berada ada ada di bid'ah berada di bid'ah berada mereka sendiri berada itu saya bisa berada di dalilah sama kalau mereka bisa berada di dalam cuma hari jadi istighfar itu waktu itu sangat kalau Allah menghentikan ada hadits itu kalau menghentikan itu sepertiga aku turun yang istighfar tak sepura yang jauh tak sepura yang jauh tak sepura ini orang-orang itu sudah salah kapra istighfar bareng mengatakan wangis pas tengah papan sampai ngapain pas mandi-mandi ini malah sampai apa? ngapain astaghfirullah terus ngapain sekutuk turun dari Hasan Sadali malah lelek benar komentar lelek banget Allah kamu rabu wakil yang amat dana mereka malekat sini dihitung aku bingung dari Hasan Sadali aku bisa bingung ada yang wakfatin takif wain nida tekan kata kata tidak malekat tapi nuruti dana aku bermandang perkara ini seperti istighfar ya Allah aku gunakan sepura khususnya ini aku bisa kemampuan seperti dituruti terakhir dihitung pikiran terus menculak kekirannya bagus di suaranya dan mengeluarkan orang merasa dosa kok GR terus sampai 6 lebuh suarga maksudnya aku itu itu sobang, istighfar terus malah kan aku ngurusin yang di suargan itu di sepuranya pilih ini maksudnya dan kau bermandek ngurusin dia sih maksudnya prioritas itu itu yang di suargan itu bergabung dari pasar jatah tadi orang kok pelayan sampai di dunia maksudnya ya aku mau jadi cara aku ke sekolah nih Gusti kalau aku pengen lulus prestasi untuk jadi pegawai negeri terus jadi pejabat mencurwot-mencurwot, padahal aku jatuh semester 1 nah ya semua itu salah kabra, ya mereka orang ngaji orang Nabi Musa ini itu dituruti patang puluh tahun yang ada di dunia Rabbana inna ka atai tafir'aunah wa ma'ala'ahu zinataw wa amwalan fil hayatid dunia Rabbana liudil lu'ansabilik robbanatmis ala amwalihim washdud ala kulubim falayuk minu khattayarawul Dawa wa ta'ala itu kau lakot ujibat dakwa tukumat dungam tak sembah dan isah itu Nabi Musa ngantaini itu patang puluh tahun berarti nak Mustafa juga dungu sukih ini ku ngantaini patang puluh tahun nah itu mah pun, nak sanikimun sekep berarti sukih ini umur? tidak puuh rupiah 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 nabi Musa ini ku tinggur bandingan yang ini shayudi ngelawan nabi islam berpani nabi Muhammad sampai ke fiaya tobat orang Yahudi lebih bangga mereka tobat yang Yahudi disiak membunuh awa'e tobat yang Cina di rumah timuk dirimu nama istighfar karena sampai yang syukur piye-piye tobat kita namun nama istighfar karena tobat itu sudah syukur rojok tobat itu orang wajit yang putih-putih cerita kue tobat yang dosam itu malah dosam mau ngantilku piye-piye aku mau nyesali kesalahan padahal faktanya Allah yang mengikuti kebaikan misalnya besok rojok di luar cawidok atau di luar ronda jam walu tapi besok kan ya sholat subuh sholat zuhur sholat hasar nah setan ini berusaha mengikuti rojok ke dosam itu sampai lali syukur padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh, ya zuhur ya hasar mulanya ada wabah Hasan asadzali pinternya setan yang soleh dipermalukan kalau mengikuti dosam itu nah itu mengikuti dosam ini akhirnya mulai tidak gelap berjuang tidak gelap mereka merasa huwaknya kurang bersih akhirnya ribuan orang islam bahkan jutaan nganggur tidak mengambil peran di izadil islam karena mereka berpiksa di dosa ini mulanya di dosa itu menemakai di syaitan itu reka daya ini syaitan makanya saya jadi IPD itu tidak ilmu saya di dosa itu tapi kalau di dosa itu tapi kalau di dosa itu tapi kalau di dosa itu semua jadi saya nikmati Allah kalau di dosa itu jadi kemudian saya ikutkan alat subuh atau salat di duhur malah ilmu terus tidak bershalat jadi kalau saya khawatir kalau salat tidak bisa atau tidak ilmu terus bershalat tapi saya tidak ilmu terus akhirnya saya jadi balik tidak berjalan mulai tidak berjalan di rumah musyollah tidak berjalan di rumah keapian tidak berjalan saya ingin memperoleh saya ingin berjalan betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara saya ilmu itu sahabat mulanya pinter rekan yang nabi macam nabi ku nabi tenan marai sayidul istighfar itu Allahumma anta robbi ilaha ilaha anta kholaktani waana abduka waana lahdika waadika mas tato itu, dengan ini sebut istighfar abu ulaka binikmatika aliyah kesti kuwa suwan jenengan betul nikmatinya jenengan pibia kita di paringi subuh, yuhur, asar abu ulaka binikmatika aliyah kuwa suwan jenengan dia betul nikmatinya jenengan, meskipun wabu ulaka binikmatika aliyah kita berdosa jadi fair, jadi misalnya kesuwan pengiran dia takai ini, ini dia nyewap di sholatnya kesti, subuh, duhur, asar di jamaah, di ngaji ngaji kesti, kalau tiap kesuwan tangan yujur, ngaji, gak ngarep wah, harus semua buat kabin-kabin yudosa barang, ya kesti, yudosa semangat nanti pas duosa, pas gajaran yaudah, ya kesti jawabnya jujur jadi, gimana mau di dosa kita mau di dosa, berarti mengabekan nikmatnya Allah saya ini misalnya, kita tak bedai rukin empat likur jam, kumpul aku misalnya, rukin empat likur jam, kumpul aku esok pakai kopi jam walu sarapan jam rukla semangat jam limau makan meneng kopi barisak, ngemi macam daer dosan makan, ya bariku makan bakwan terus diantara hari-hari itu rukin tak sentak celek, saya goblok, saya keriting buku secara jelas terus dikni mau ilang-ilang ngomonganku tak kusbah udaranya aku ilang itu tak sendiri aku gelogak, kira-kira prestasiku ngeke imangan penglima ngentek beras, ngentek mi sendiri-seling mau sisi-sisi ngomonganku celek, ya ya bener-bener aku lalu mulai, Allah dahulu fazkuru ala Allah la'allakum tuflikhun aku ilang nikmati Allah ben, jadi yang bejom aku kira-kira ilang di sotok meruntuh semangat bila izzatil islam wal muslimin mulai ada wawah imam abul hassan as-sadili aku kanat aku lalu tahu aku lalu bapak lalu sadili meskipun aku lalu naksabandi aku lalu bapak lalu bapak lalu bapak lalu untuk barokai lalu bapak lalu naksabandi tapi bapak lalu bapak lalu da'wa imam abul hassan as-sadili sama yang belok dengan hikam kalau kita pula nomor lima lalu nomor lima lalu sekali min syarril waswasil khennas alladhi wasfi sufi sudurinnas itu da'wa abul hassan as-sadili waswasi apa wawah islam dilimna dosanya terus ngantirat terlibat ngurusi medjid ngurusi pondok ngurusi keapian mergongros awa urung suci akhirnya semua wawah islam mengabekan kebaikan karena itu akal-akal ini setan karena itu akal-akal ini setan sebenarnya itu juga gemar nyentak anak orang anak jajan sewuntik rong sepuluh anak jajan terus terus itu jam piro misalnya anak jajan sampai sekolah jam itu berarti jam itu sekolah jam siji jam siji peturu jam songo berarti lagi telung jam telung jam sedih 4 jam kan selikor jam gak jajan terus 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 jajan kamu bisa nanti kalau nyentak anak bukak amin jajan bisa nanti kalau dipengir rantai 4 jam kalau telung jam terus terus jajan anak esok sabuk jam bar maghrib ngaji bukak sering tak lengkau 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 jajan terus terus pirang jam mau kita sabuk sekolah sekolah kelas sampai jam roh ngaji bar maghrib lengkau lengkau terus belajar terus sholat lengkau 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 padung anak lengkau lengkau pengirahan jadi hubungan pengirahan lengkau nikmat nikmat waj seserai lengkau 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 perintah pengirahan lengkau ahlak ahlak itu maknanya nikmat musibah itu itu misalnya di bujo jodos nuntut duit macam itu nuntut kue sebenar misalnya nuntut lanangan dia misalnya bujo juga lengkau lengkau orang ganteng jali duit malah dia itu benar benar berarti normal bujo aku normal bagus bagus paham ya terus ketika bujo muamuk mas wihwih bar listrik wihwih belujung sama ini sama ini bagus rasional kebutuhannya banyak bagus otaknya masih jalan yang benar dong misalnya banting gelas bagus banting das kum hal kaya opus das jadi dene milih banting sesuatu yang gak ada pidananya bamb jadi bujo banting gelas sekali kali diapresiasi dia milih banting sesuatu yang gak ada pidananya coba kalau banting anak saya itu kan pidana bagus kan milih sesuatu sehingga anak pidana berarti kan otaknya masih masih bagus misalnya banting Quran murtad banting manusia kriminal terus dikne otaknya jalan milih gelas pokoknya gak gelasnya plastik bagus lagi hanya lebih ya lebih gak masalah lebih bagus lagi aku hebat aku tambah yakin yang rasul habibu kekasih pengiran tekan istighfar nabi cik marai abu ulaka bin matika alaya aku balik jendengan nabi nikmati jendengan enggak semuanya dihabiskan ileng dosa malah jendak jendak abu khasim al-qushyiri wong istighfar kok ileng dosa itu sombong wong istighfar kok ileng dosa itu sombong berarti 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 seakan akan terus istighfar nangis ileng dosa mu barang ileng dosa terus gak nyaman kewere pembe mesti yang ileng ya Allah kalau jendengan tetap sah mujala sampai jendengan kalau jendengan sah matur jendengan yang sepura ya Allah betapa besarnya hidayat engkau jendak ngertes kalau jendengan tetap jendengan tarik jendak angkat sehingga kulah purun istighfar jendengan menyesifati diri anda bahwa engkau adalah khufurur rahim jendengan yang paling katah nyepur nyepur itu katah menghabus sehingga akhirnya jendak khufur yang salah kata salah kata akhirnya jendak sakit nyepur namun jendengan faghfir fa'innaka antal khufurur rahim jendengan sepura jendak yang nyepur sehingga kita asyik nyifati Allah khufur Allah rahim orang malah larut dosa barik nuduk nuduk batuk sesuai wiridani astagfir nasib nasib itu setan itu setan wiridani orang yang tidak ilmu nasib nasib dasar orang 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 istighfar dasar orang nasib istighfar astagfir Allah astagfir Allah apa aku disi anut setan jadi akhirnya ini orang istighfar ini istighfar ini dalam tunasi orang orang istighfar disinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman dengan Allah akhirnya aku mau frustasi lawang soleh jutaan di Indonesia juga di dunia seperti ini tidak hormat medjid madrasa klo pembak dereng bener ampun ngajak klo mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafaro jadi ajang kafaro orang kok malah karena merasa tidak soleh tidak berani tampil soal mau tampil sok suci gampang sementing raksa mimpin gitu tidak tidak melak mimpin tidak sensitif sensitif mantan LP terus mimpin sok suci pidato jauh segala maksiat apa jadi tubat ada pidato bareng orang kan mencep kok sobo disini tapi tubat menejid nyapu faham nyapu barang ngersih ngersih sandal ini misalnya misalnya nyambut sambut acara sekali-kali di khasana mimpin 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mimpin lelaki lirunya kadang itu buat tanyanan sok suci seakan-akan dia terjauh dari saya berkara paham jadi di madhabe ulama yang ngirin mimpin dosa sampai orang dosa aku sombong mesti ini aku dilih sisi sisi hidayat Allah saya sedih di sholat subuh sholat yukur rumah tanah rumah buju mau buju ngamuk saya sabar saya sabar hari ini saya tidak zina hari ini saya tidak selingkuh hari ini saya tidak minum narkoba terus mau aku turu yakin tidak zina tidak narkoba tidak narkoba saya turu alhamdulillah mau turu tidak maksiat tidak tidak nyabu saya semua itu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati